Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, ada kejadian laka lantas tunggal yang melibatkan ambulans hari ini dan kemarin. Yang hari ini kondisinya tidak ada yang meninggal dunia namun hanya luka-luka. Jadi ambulans tersebut membawa jenazah dan pada saat di TKP berusaha menghindar dari kendaraan lainnya sehingga akhirnya masuk ke dalam drainasi. Untuk terkenalkan ambulans, pembinaan yang sudah dilakukan oleh Pores Cianjur sudah cukup rutin. Namun mengingat kejadian dua hari kebelakang ada baiknya saya menghimbau kepada seluruh teman-teman pengemudi ambulans khususnya di daerah Cianjur untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada sehingga tetap memperhatikan keselamatan. Terima kasih telah menonton!